Terima kasih banyak Pak Guzde untuk wawancara ini tentang komposisi terimbat. Saya sangat gembira untuk dapat berbicara dengan Anda. Dan untuk Anda untuk berbagi pengalaman Anda dengan semua orang. Jadi, kapan dan bagaimana Pak Guzde mulai membuat komposisi? Pertama kali. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya menjelaskan tentang komposisi saya ini. Kembali lagi ke pertanyaan, Julian, tentang kapan mulai saya berkomposisi. Namun, sebelum saya menjawab kapan saya mulai berkomposisi, saya akan balik dulu ke belakang kapan saya mulai belajar gamelan. Karena Anda akan bertemu komposisinya. Jadi, pertama kali saya tertarik dengan dunia gamelan. Saya mulai kira-kira umur 10 tahun. Dan proses belajarnya pun dimulai dari lingkungan banyar saya, di desa saya. Ada komunitas, dan di sana ada organisasi seke, namanya seke-go yang mayoritas umurnya sudah mungkin di atas 40-an lah. Waktu itu, waktu saya masih kecil, saya belajar gamelan dengan sistem yang sangat otodidak sekali, sangat tradisional sekali. Tidak ada teori-teori, itu hanya mengikuti apa yang mereka mainkan atau apa yang mereka ajarkan. Inilah balinya ada namanya, mau guru panggul. Jadi, panggul itu alat pemukul gambaran. Jadi, kita menggunakan alat pemukul gambaran yang digunakan oleh guru untuk kita ikuti. Terus, perkembangannya dari belajar saya main gamelan, kemudian saya mulai aktif mengikuti mereka main gamelan, terutama untuk kegiatan upacara di Pura. Saya keliling di sana, saya mulai aktif mengenal gamelan, mengenal instrumen. Kemudian, singkat cerita, selulus saya SMP, kira-kira tahun 1993. Dari sana saya mulai melanjutkan pendidikan ke sekolah seni, karena saya sudah mulai tertarik dengan dunia gamelan itu. Saya masuk dalam sekolah seni, setingkat SMA. Setingkat SMA, dan di sana saya mencoba, artinya mulai memperdalam apa yang saya pelajari. Dan di sana kita diajarkan lebih dalam tentang bagaimana bermain gamelan, bagaimana bersikap atau mengetahui lebih lanjut dalam bermain gamelan. Dan yang penting juga di sana sudah mulai diajarkan. Di sana saya baru mengenal istilah Titilaras. Titilaras itu cara menulis notasi secara Bali, menggunakan huruf Bali itu. Dari sana berangkat menulis Titilaras. Sambil belajar itu, saya juga sudah mulai tertarik dengan mengamati komposisi. Karena masih saya sekolah di sana, setiap tahun ada saja, terutama dalam event Pesta Kesendian Bali, setiap tahun pasti ada karya-karya baru lahir. Jadi di sana saya sudah mulai mengamati tentang baik itu secara artistik atau ornamentation atau apa. Terus di samping itu juga di sekolah yang tempat saya belajar, juga aktif membuat komposisi baru, tapi komposernya guru-guru saya. Di sana juga saya menjadi lebih tertarik bagaimana guru-guru itu dalam mengajar komposisi baru. Entah itu dia mengajarnya lewat menggunakan notasi, atau dia mengajar dengan mengeluarkan ide secara spontanitas. Jadi di sana saya lagi menjadi lebih tertarik tentang apa-apa yang dilakukan. Walaupun sebenarnya di SMKI itu, di tempat masih SMA, belum diajar teknik komposisi secara utuh. Hanya masih diajar bagaimana cara bermain gambaran lebih dalam, bagaimana cara menulis Titilaras, atau beberapa pelajaran lain yang ada hubungannya dengan seni kralorita. Tapi sebenarnya, akhirnya sampai kepada jawaban akhirnya, ketika saya mulai mengamati-mengamati guru-guru saya mengajak komposisi, dari sana saya mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang tentang membuat komposisi baru. Walaupun mungkin waktu itu belum bagus, belum bagus karena masih pemula, tapi paling tidak pertama saya mengajar membuat komposisi justru di luar sekolah, mengajar di desa kembali. Karena selama saya belajar di SMKI, sebenarnya saya sudah mulai juga mengajar di beberapa tempat di daerah. karena konsepnya saya, walaupun teorinya mengajar di daerah, tapi saya sebenarnya juga belajar. Jadi belajar mengajar apa yang saya peroleh di sekolah, termasuk itu belajar komposisi itu. Jadi di sana saya sudah mulai mencoba untuk belajar berkomposisi, kemudian pada akhirnya di SMKI itu ada ujian akhir yang mengharuskan membuat komposisi baru, walaupun itu untuk tarian. Jadi di sana saya sudah mulai belajar berkomposisi sedikit-sedikit. Jadi itu masih di SMA saja? Ya. Dan bagaimana dengan pelajaran di STSI dan pasar? Ya, di sana. Pekeramannya setelah saya lulus di sana, kemudian memang cita-cita saya ingin melanjutkan apa yang saya pelajari, dan saya akhirnya melanjutkan ke STSI dan pasar. Belum easy, waktu itu masih. Ya, ya, ya. Namanya ganti. Di sana, saya kira di sana sudah mulai pola pengajarannya lebih spesifik tentang kejurusan. Tapi sebelumnya juga saya kasih tahu, waktu itu di STSI tidak seperti sekarang, hanya waktu itu masih ada hanya empat jurusan. Empat jurusan, yaitu jurusan kerawitan, jurusan tari, jurusan pedalangan, dan seni rupa. Jadi untuk gambar. Oh ya. Ya, seni rupa. Terus, saya mulai kuliah di sana, sebenarnya sudah mulai pola pengajarannya lebih spesifik, tidak hanya main gambaran saja, di sana sudah ada pelajaran menganalisa, di samping juga ilmu titilaras itu dilanjutkan. Dan yang paling penting di sana, ilmu komposisi memang ada. Setiap semester ada jenjangnya. Jadi waktu itu di STSI ada istilah, kalau masih semester satu, ada komposisi satu namanya. Mungkin komposisi untuk pemula, mungkin yang diawali misalnya, dia bagaimana caranya membuat komposisi lagu yang pendek, yang perpulauannya pendek, terus mengembangkan dari bagaimana, itu ya pengembangan dari lagu pendek, setelah itu mulai meningkat lagu lelamatan yang ukurannya paling pendek. Itu modelnya. Jadi di sana ada jenjangnya. Misalnya, semester satu dapat komposisi satu, semester dua ada komposisi dua. Mungkin komposisi duanya mengarah ke piringan tari. Mungkin komposisi tiga, mungkin mengarah kepada yang lebih luas. Seperti itulah jenjang-jenjangnya. Jadi di samping juga, apa namanya, sambil belajar kita komposisi, kita otomatis juga di sana belajar notasi. Karena kita diajarkan untuk buat, misalnya guru memberi contoh, memberikan tugas, tolong anak-anak buatkan komposisi lagu lelamatan, itu misalnya. Jadi, di lelamatan itu sudah ada hukum, harus ada satu baris, harus ada empur, ada algong, jadi di sana kita sudah belajar, otomatis belajar notasi. Dan kesempatan belajar diisi juga menyebabkan saya lebih banyak punya kesempatan untuk berkarya. Karena biasanya, yang jurusan kerawitan itu akan selalu diminta tolong untuk membuat komposisi mengiringi tari bagi mahasiswa yang akan lulus STSI. Misalnya yang STSI sudah semester semelan, dia mau lulus, untuk ujian akhirnya, dia membuat garapan tari dan mencari komposer yang mungkin semester yang lebih. Oh, ya, ya, ya. Di sana, saya kalau ada yang jurur meminta bantuan sama saya, pasti saya, saya mulai di sana lebih serius berkomposisi. Karena di samping ada tugas kampus untuk membuat tugas ini, terus saya juga membantu cakap kelas membuat komposisi lagu menurut kepentingannya mereka. Jadi, hampir setiap tahun itu berkarya. Dan selama saya kuliah juga saya sudah mulai mengajar, membuat komposisi untuk festival Dongko Biar ST Bali. Ya, saya ingat pertama kali saya membuat komposisi baru untuk publik, untuk antar kabupaten, itu tahun 2000. Waktu itu saya masih semester 3. Wah. Saya mengajar dua grup. Satu, membuat komposisi baru untuk dolanan di Sudemani, waktu itu yang mudah-mudahan sekarang masih anak-anak. Terus yang satu, di daerah Kelungkung ke timur, itu untuk sukegong dewasa, saya buat komposisi untuk tarian. Wow. Ya, di sana sudah mulai untuk publik, dan juga tentu mengajar komposisi untuk di desa-desa, tetap saya lakukan selama-selama itu. Karena di sana saya membuat komposisi itu untuk saya pakai terus untuk latihan. Jadi, pola pengertiannya adalah pola pengajaran di IC itu memang seperti itu. Jadi, sepatah di samping belajar di kelas, lembaga ICI Denpasar juga memberikan kesempatan untuk mahasiswanya berkarya. Jadi, baik itu berkarya untuk mahasiswa yang akan lulus, terus juga ada namanya setiap tahun, seperti Dies Natalis, saya kurang tahu dalam bahasa Inggris. Apa? Jadi, untuk, kalau ada orang mau lulus, jadi ada, seperti kampus membuat acara untuk pementasan. Oh, ya, seperti penyelitian senior? Ya, ya. Tapi, mahasiswa yang lebih muda diberikan kesempatan untuk berkarya. Di sana juga. dan sambil saya belajar di sana, secara pribadi juga, karena kesempatan berkarya lebih luas di IC, di sana juga saya lebih sering mengamati bagaimana hasil karya banyak orang, bagaimana hasil karya dosen-dosen saya. Dan saya lebih senang mengamati orang berkarya itu ketika dosen saya membuat komposisi baru dan diajar kepada kita. Jadi, di sana saya proses itu yang sangat banyak memberikan pengalaman untuk saya, karena terkadang kita bisa mengenal karakter style, komposisi dari Bapak Wino atau Bapak Wino seperti itu. Di sana saya bisa mengenal, di samping juga terkadang saya sering mengamati bagaimana strategi para komposer itu ketika dalam situasi sulit itu misalnya. Saya perlu ini, bagaimana saya berpikir. Jadi, dia seperti mengolah, di sana saya mengamati bagaimana itulah pengalaman model pembelajaran di IC, Denpasar. Wah, menarik. Sampai akhirnya saya sendiri, sampai akhirnya saya sendiri, saya sendiri membuat komposisi yang terakhir dengan model yang terakhir. Wow. Jadi, komposisi terakhir namanya Trimbat. Jadi, apa artinya Trimbat? Oh, ya. Trimbat itu sebenarnya, sebenarnya itu singkatan. Trimbat, cuma artistik saya gabung, sebenarnya kalau dibagi itu namanya tri dan embat. Tri. Tri itu artinya tiga, mat itu artinya wilayah nada, range. Karena konsep saya waktu itu saya kan menggunakan tiga karakter Gongkebyar yang standar nadanya beda, lain. Jadi, misalnya seperti begini, yang lain, terus yang lain, jadi, semua sama-sama Gongkebyar, sama-sama telok lima nada, tapi wilayah nadanya berbeda. Jadi, itu seperti yang ditulis dalam, mungkin pernah baca dalam disertasinya ini, saya ukur Gongkebyarnya, memang waktu itu menggunakan tiga Gongkebyar yang antara wilayah nada yang satu dengan wilayah nada yang lain, itu berbeda. Makanya, kebetulan saya pakai tiga jenis Gongkebyar yang saya anggap perbedaannya nada itu mewakili mewakili saih, yang di Bali umumnya orang tua bilang ada saih gede, saih menengah, dan saih tinggi. Saih cenik, saih cenik, cenik itu dianggap tinggi. Saih menengah dianggap madil, terus yang saih gede yang dianggap paling rendah nadanya. Jadi, saya membuat bingkai agar gampang membuat judulnya jadi tri-emmat itu sebenarnya. Tiga wilayah nada yang berbeda itu pengertian tri-emmat. Jadi, ada komposer lain yang pakai teknik itu atau itu baru untuk bagus deh? Untuk waktu itu benar-benar baru. Hebat! Ya, waktu itu benar-benar baru. saya kira untuk kebelakangan ini saya kurang tahu artinya apakah ada yang mengikuti seperti saya, tapi yang saya tahu sekarang yang ada Gongkebiar dengan selendro antara Pelog dan selendro dengan layar. Jadi, kalau untuk waktu itu benar-benar unik. Unik karena hanya paket yang Pelog lima nada tapi berbeda. Bisa membayangkan suaranya banyak macam suara di sana. Kalau saya umpamakan dengan tangan seperti kalau antara jarak Neng dan Neng itu dekat Neng dan Neng ada segini Neng dan Deng jauh dan Deng dan dekat. Kemudian gambaran yang lain seperti begini dia. Dan ada tiga bayangkan ada yang tengah-tengah seperti banyak suara yang kalau itu dipukul semua bersama seperti very noise. Jadi, itu benar-benar suara baru dan inovatif. Dan waktu itu penonton banyak punya pertanyaan gambaran apa dipakai. Mereka tidak tahu bahwa gambaran Gongkebiar. dan waktu saya buat proses gambaran itu banyak dosen-dosen yang very excited. Apa pendapat dosen-dosen di STSI tentang itu? Walaupun memang tidak yang namanya semua karya seni tidak semua suka tapi banyak pendapat juga yang ini seperti yang saya tahu kemarin saya Pak Didier dia kemudian Pak Arnamo juga sekali dia dan Pak Didier banyak sekali membantu untuk proses saya berkarya ini karena dia merasa terik dan saya banyak minta pendapat beliau di Dianu Pak Didier cuma komposer-komposer itu itulah gambarannya jadi itu itu kata terimat itu adalah sebenarnya tiga wilayah nada jadi dalam konteks ini dalam konteks gara-gara saya ini tiga wilayah nada dalam satu gong kebiar jadi ematnya berbeda emat dalam bahasa Bali bisa dikatakan emat bertemunya satu nada tapi satu oktap misalnya dalam instrumen trompong antara nong rendah dan dong tinggi bertemu di Bali itu biasa dibilang emat oke seperti oktav kalau dibilang ya satu oktav satu nada bertemu dengan oktav jadi saya bilang bisa saya bilang di sini trimat itu adalah bertemunya tiga oktav yang berbeda dalam gong kebiar jadi jadi itu inti dari kata trimat memang keren jadi mungkin Pak Gus Tebi bisa menjelaskan sedikit tentang notasi untuk trimat waktu awalnya ini sebenarnya waktu awalnya ini sebenarnya sebuah masalah waktu pertama kali karena ide dari lahirnya karya trimat ini kan memang terlahir dari adanya beberapa gambelan misalnya dalam satu tempat dalam satu tempat tapi gambelannya itu berbeda jenis jadi bisa membayangkan suasananya bagaimana berbeda jadi mulai saya memikirkan notasi ini ketika saya coba bereksperimen untuk menemukan masing-masing gambelan yang berbeda itu cuma saya cuma saja waktu itu saya tidak menggunakan apa namanya full barungan tidak menggunakan semua inkumen karena banyak keterbatasan keterbatasan tenaga angkut gambelan dan yang paling penting waktu itu memang sulit biaya perlu banyak orang dan latihan jadi saya waktu itu hanya menggunakan calung dan gegok jadi masing-masing gong kebiar saya hanya ambil calung dan gegok yang saya waktu itu saya anggap instrumen itu mewakili masing-masing nada yang berbeda jadi pertama saya memang ukur dulu nadanya nada-nada apa namanya per instrumen nya dari nada yang gong kebiar yang saya anggap saya gede saya ukur nadanya terus yang menengah saya ukur nadanya yang saya cenik saya ukur nadanya waktu itu saya mengukurnya mungkin tidak menggunakan alat-alat yang begitu secanggih seperti sekarang yang ada frekuensi atau apa saya hanya menggunakan keyboard dan kurang lebihnya saya gunakan rasa saya gunakan nada keyboard makanya keluar nada yang seperti ini yang di mudah-mudahan bisa lihat susah dilihat tapi mungkin nanti bisa kirim dan saya bisa share dulu misalnya seperti saya lihat saya coba ukur disini misalnya gambaran yang saya gede itu neng sama dengan B B C D Christ and then F Christ and then G itu kemudian ada gambaran yang lain neng nya sama dengan C Christ jadi bisa dibayangkan antara neng yang satu sama dengan B neng yang satu sama dengan C Christ jadi sama-sama neng jadi kalau bertemu bisa dia nada neng nong padahal dia sama-sama neng terus akan bertemu lagi dengan neng yang gambaran lagi satu neng sama dengan D Christ jadi bisa bertemu satu nada antara B C Christ dan D Christ sama-sama neng jadi seperti itulah modelnya model saya ukur nadanya dan kelanjutannya kesulitan saya setiap saya membuat lagu saya harus membuat tiga baris notasi jadi satu lagu saya harus buat tiga baris notasi karena untuk memudahkan mengajar kepada masing-masing pemain ya itu waktu itu sulitnya tentang 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 notasi jadi setiap apapun yang saya buat misalnya saya membuat lagu neng 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 misalnya yang lepas dengan masing-masing karakter jadi semua harus saya mengambil ning di gambaran yang satu ning di gambaran yang lain untuk membuat satu melodi seperti itu bertemu jadi saya menemukan banyak sekali ada nada ketika bertemu di sana mungkin ada nada yang kalau dalam piano ada yang naik setengah mungkin ketika saya bertemu dengan tiga gambaran ini ada diantara setengah itu nadanya ada salah satu melodi dalam karya komposisi saya untuk menunjukkan nada yang paling rendah sampai ketinggi seperti itu seperti itu seperti ada lebih kecil dari setengah jadi ada dalam melodi saya tunjukkan dalam karya terimat itu saya buat indah jadi saya harus banyak buat notasi waktu itu dan itulah gambar nanti saya bisa kirim notasi tradisinya ya ya saya sangat interested untuk melihatnya apalagi mungkin 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 ada banyak pertanyaan untuk for the question and answer session tapi untuk wawancara ini saya punya satu pertanyaan lagi tentang Pak Kustin membuat karya terimbat untuk pertunjukan terakhir di STSI jadi gaya komposisi atau proses komposisi sudah berubah dari proses dulu di STSI dan bisa menjelaskan like how your komposisi style has changed since then saya kira untuk sesuatu yang namanya perubahan yang namanya perubahan pasti tidak ada karena sebenarnya sesuatu yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri yang abadi itu setiap saat pasti ada berubah jadi pengalaman saya waktu itu sebenarnya untuk saya sendiri karya itu sebenarnya suatu karya yang paling buat saya sendiri paling aneh sendiri daripada karya saya sebelumnya karena karena sebelumnya saya tentunya sering berkarya dalam dongkobiar jadi yang misalnya yang dalam arti dongkobiar yang konvensional seperti misalnya membuat tarian jadi jadi ketika ketika saya apa namanya berkarya dengan ini banyak banyak hal yang sebenarnya yang yang merubah mindset saya waktu itu karena spesial untuk karya terimat justru idenya datang dari gambalan itu sendiri gambalan sendiri yang memberikan saya harus membuat begini karena waktu gambalan itu dikumpulkan saya masih banyak berpikir saya mau apakan gambalan ini waktu itu jadi akhirnya dari spontan saya tunjukkan satu seberapa perbeda antara dongkobiar yang satu dengan yang lain waktu itu jadi itu saya garap dalam komposisi jadi bisa kelihatan oh disini segini perbedaannya disini segini perbedaan terus di bagian lain saya menggarap seperti yang saya bilang tadi itu seberapa nada yang paling rendah sampai tinggi bagian yang lain saya menggarap setiap dongkobiar yang dengan apa namanya oktav yang berbeda pasti mempunyai karakter juga yang berbeda misalnya dalam gambalan Bali misalnya orang Bali bilang misalnya gambalan saya gede biasanya dia cocok untuk bermain lelahmatan dan gambaran yang saya cenik biasanya lebih cocok untuk bermain yang manis-manis seperti legong atau semadubugulingan itu biasanya orang-orang tua bilang terus yang saya madia biasanya dia mengambil jalan tengah biar untuk segong kebiar dia tidak terlalu apa namanya untuk gambaran lelahmatan dia tidak terlalu tinggi tapi masih bisa juga bisa jadi itu juga saya garap menggunakan artistik saya jadi disana jadi makanya saya membilang waktu itu garapan itu saya bilang spesial komposisi karena memang komposisinya idenya diberikan oleh gambaran itu dan realitanya ide konsepnya sendiri datang dari seperti datang dari kegiatan upacara agama di Bali yang seperti orang Bali dibilang disana ada karya gede misalnya dia upacara besar yang umumnya menggunakan gambaran lebih dari satu jadi pertama kali insting saya mendengar adalah mendengar suara gambaran yang karakternya berbeda waktu itu bukan dong kebiar seperti ujian bukan dong kebiar satu dong kebiar dua jadi misalnya di halaman utama pura ada gong gede di halaman yang di luar ada semada bukulingan ada di luar sana ada berganyur jadi waktu itu saya sudah seperti ada perasaan tertarik mendengar itu makanya waktu itu saya seperti orang gila saya sering membawa recording dan berada interval alat recordingnya berada di arah gambaran satu dengan gambaran yang lain kadang-kadang mendekat ke sana kadang-kadang perlahan mendekat ke kiri jadi bisa didengar hasil recording itu seperti antara suara lelamatan dengan nada yang besar dengan tempoh yang berbeda kemudian bergeser ke semara bukulingan dengan juga karakter yang berbeda terus ada suara blokanjur dengan itu itu yang sebenarnya ide dasarnya sekali jadi ada artistik yang saya dengar dan tertarik itu terus jadinya akhirnya timulah komposisi itu jadinya terus perkembangan selanjutnya setelah itu saya tidak sering berkarya seperti itu lagi karena bagi saya sendiri yang hidup di desa biasanya untuk masyarakat umum pasti sulit mendengar karya seperti itu apalagi karya yang ada konteks dengan konteks sosial di masyarakat pasti sulit biasanya waktu itu saya gunakan untuk di akademik saja karena saya ingin membuat challenge baru dan perkembangan selanjutnya juga akhirnya ketika saya jalan sebagai seorang komposer yang namanya inspirasi bisa datang dari mana saja jadi tidak dalam satu tempat saja dalam inspirasi jadi tidak bisa dihilangkan perubahan itu pasti ada walaupun masih ada yang menjadi stylenya misalnya yang menjadi benang merah diantara banyak perubahan ada yang masih karakter yang masih sama jadi selama perjalanan kan pasti banyak ada perubahan karena inspirasi terus berkembang terus terkadang sering juga terjadi inspirasi itu datang dari di tempat kita mengajar jadi misalnya suatu contoh misalnya saya mengajar ke daerah Singaraja di Singaraja karakter orang musiknya selalu dengan karakter kebiarnya jadi jarang ada apa namanya ada unsur manisnya jadi terkadang itu memberikan inspirasi berkarya di sana jadi karya itu yang saya olah menjadi karya baru atau mungkin besoknya saya mengajar di tempat lain bisa misalnya seperti di Karangasem belajar di sana ada bahkan saya sering menggunakan inspirasi di luar gambalan gongkebiar misalnya kesenian lain tapi di luar gambalan gongkebiar seperti ada keca atau ada itu kan akan membuat karakter musik berbeda jadi di sanalah perubahan yang saya masuk belum lagi selama berjalan karena pergaulan saya banyak teman-teman orang pemain musik barat juga di sana juga banyak memberi inspirasi misalnya orang bagaimana membuat harmoni membuat dengan multi-tempo termasuk dalam primat itu sebenarnya saya sudah banyak juga kena pengaruh musik barat di sana saya sudah banyak bermain harmoni bertemu dengan ada multi-tempo di dalamnya di sana juga sudah banyak ada pengaruh musik barat jadi intinya ke depan sampai saat ini pasti setiap setiap ini ada hal-hal yang baru yang ingin saya buat jadi akan tetap ada perubahan walaupun ada benang merahnya seperti yang saya bilang tadi ada karakter yang lebih baik yeah wow menarik sekali bagus deh terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak mudah-mudahan saya dengan senang hati berusaha untuk menjawab apa yang saya tahu yeah yay Yay.